Beliau pengen lihat langsung bahwa inilah kondisinya. Jadi jalan itu orang gak ada yang kenal di sana. Nanya orang kondisi di situ, setelah ditanya baru tahu bahwa itu Presiden kaget-kaget. Tapi dia menjelaskan natural. Ya orang yang sederhana, sederhana, simple. Kalau kita melihat Presiden Jokowi ini kan terlihat sekali sering out of plan gitu. Kadang tiba-tiba di tengah jalan bisa berhenti, kadang-kadang bisa menyapa masyarakat turun. Kadang kalau macet bisa jalan kaki aja deh. Kalau hujan kadang bisa ngambil payung langsung lari. Seperti kita pada umumnya saja. Itu ada kesulitan tersendiri gak sih untuk menangani Presiden Jokowi yang kadang terus kontan gitu. Kalau jadi Presiden ngapain aja? Iya Pak. Ya memimpin rapat dengan menteri-menteri. Kemudian pergi ke Aceh sampai ke Papua. Untuk ngecek itu. Ngecek jalan, bagus enggak? Ngecek waduh-waduh. Ngecek pelabuhan. Ngecek airport. Ngecek. Ya udah anak-anak, jadi yang paling penting. Anak-anak belajar semuanya ya. Belajar semuanya. Jangan lupa selalu ini pakai masker. Selalu pakai masker ya. Cuci tangan pakai sabun jangan lupa. Ya Pak. Kemana pun Presiden Jokowi melangkah, ada peran dari pasukan pengamanan Presiden yang senantiasa setiawas pada mengamankan Presiden dari berbagai ancaman. Satu kata Pak, menggambarkan Presiden Jokowi. Apa? Ya dekat dengan masyarakat, fleksibel. Satu kata Pak. Satu kata Pak. Satu kata. Ya orang yang sederhanai, sederhana, simple. Kalau kita melihat Presiden Jokowi ini kan terlihat sekali, sering out of plan gitu. Kadang tiba-tiba di tengah jalan bisa berhenti, kadang-kadang bisa menyapa masyarakat turun, kadang kalau macet bisa jalan paki aja deh. Kalau hujan kadang bisa ngambil payung langsung lari. Seperti kita pada umumnya saja gitu. Itu ada kesulitan tersendiri gak sih untuk menangani Presiden Jokowi yang kadang suka spontan gitu? Ya sebetulnya kan dari jadwal itu tidak semua full ya. Misalnya dialokasikan di satu tempat ada satu jam, dua jam. Tapi ternyata selesai sebelum dua jam itu. Senggang waktu ini yang sering dipergunakan beliau berkomunikasi dengan masyarakat, ketemu masyarakat. Ya sebetulnya kita juga sudah bisa antisipasi. Cuma ya saya bilang tadi, perubahan cepat itulah yang kelihatan kita terburu-buru. Ada style baru dari Presiden Jokowi. Pak saya mau foto, yaudah sini saya ambilin handphone-nya, saya yang fotoin, saya yang pegang gitu. Nah itu kalau dilihat kan itu dekat sekali ya intimasinya dengan masyarakat itu jaraknya gak sampai berapa senti. Itu bagaimana Pak memastikan bahwa Presiden itu tetap aman di tengah masyarakat. Ya mungkin kita gak tahu ini orangnya letak belakangnya dari mana nih. Ya sebetulnya kalau diperhatikan kami dari pas Pampers itu selalu melingkari Bapak. Jadi celah-celah itu semaksimal mungkin kita ngecek nih orang membawa perlengkapan apa. Biasanya kalau dia membawa tas kita langsung operkan ke belakang biar bisa mendekat gitu. Tapi pernah gak Pak ada dalam satu titik di mana Bapak harus bilang dengan tegas sama Pak Jokowi, Pak stop Pak gak bisa disana tidak aman. Atau Pak kita harus mundur gitu. Ya berulang kali ya kejadian-kejadian seperti itu ya harus kita lakukan memang. Pak ini tidak bisa dilanjutkan karena kondisi masyarakat seperti ini. Pak ini sudah mulai situasinya kayak penontonnya terlalu sudah mulai banyak yang apa namanya dehidrasi. Pak Pak Jokowi tiba-tiba datang ke Kampung Melayan. Waktu itu katanya disana Pak Warli sempat dikatakan saya hanya berdua bersama dengan Pak Presiden dan saya yang menyetiri beliau gitu. Itu bisa diceritakan gak sih? Beliau pengen lihat langsung bahwa inilah kondisinya. Jadi jalan itu orang gak ada yang kenal disana. Nanya orang kondisi disitu setelah ditanya baru tahu bahwa itu Presiden kaget-kaget. Tapi dia menjelaskan natural. Kita berkaca pada kejadian terakhir, kejadian yang dialami oleh Pamen Koko Hukam Rangko. Apakah ada yang berbeda Pak setelah itu? Beritmenik kepada Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi di media sudah mengatakan, Pak saya sih biasa saja yang penting pasma presnya yang sianggap. Ya kalau beliau sudah menyampaikan begitu ya memang job kita mengamankan beliau gitu. Dan saya dari sejak dulu menyampaikan kepada Bapak bahwa kami latihan terus. Bagaimana kemudian dari pasma pres sendiri bisa tetap menjaga Presiden Jokowi, tapi untuk berdampingan dengan kemauan Presiden yang ingin tetap menjaga Presiden Jokowi? Ya sebetulnya kejadian seperti ini kita sudah ada antisipasi ya. Kalau beliau bergerak, ancaman apa saja yang akan mengancam beliau, bagaimana kami mengantisipasinya itu sudah jadi latihan kami, latihan kami seharian. Bagaimana Presiden Jokowi memperlakukan? Ya sangat baik beliau memperlakukan kami, luar biasa ya. Seperti misalnya beliau tahun baru lebih dengan kami, dan beliau tahu persis si A, si B, si C gitu, sudah tahu beliau gitu. Ada orang berbeda sedikit, siapa itu? Sudah tahu beliau. Yang selalu dibagikan atau selalu ditanamkan kepada prajuris, kepada anggota pasma pres, supaya tetap bisa terima setia, waspada, mengamankan Presiden Jokowi. Ya kita bagaimana, sebenarnya pada dasarnya kebanggaan juga kita tanamkan terus ke mereka, bahwa kita itu menjaga simbol negara. Kita bagian, ya mau dihitung kecil ya, kami ikut serta dalam suatu progres pembangunan lah. Oke. Halo saya, Jatang. Sebuah proyek seperti ini, misalnya lima kali, saya pastikan menterinya pasti datang minimal 10 kali. Kalau menterinya datang 10 kali, dirjanya pasti 20 kali. Pasti seperti itu, iya. Itu dipastikan. Kalau saya ke sini 6 kali, menteri PU, minimal pasti 12 kali. Ya memang harus seperti itu, kerja. Problem masalah itu ada di lapangan. Dan harus diberi target. Kalau kita ke bawah itu kita ngerti problemnya apa. Masalahnya apa. Pasti ada yang bisikin. Saya berjalan itu ada yang bisikin pasti. Pak, uang pembebasan lahannya masih kurang. Yang bisikin pasti ada yang bisikin. Kadang-kadang mungkin ada yang batin saya. Ini persiden yang kurang urusan. Saya ingin memberikan semangat. Saya juga ingin kontrol. Bahwa apa yang sudah kita targetkan itu berjalan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.